Untuk memberi semangat kepada masyarakat agar mau divaksin, berbagai upaya dilakukan, salah satunya Polres Tabes Palembang bekerja sama dengan sponsor untuk membagikan 18 unit sepeda motor bagi masyarakat Palembang yang mengikuti vaksinasi. Salamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Berbagai upaya dilakukan untuk mengejar target vaksinasi COVID-19. Seperti di Polres Tabes Palembang, ada vaksinasi dengan berhadiah 18 unit sepeda motor. Adanya vaksinasi berhadiah motor ini membuat masyarakat sekitar di lingkungan Mapolres Tabes Palembang ramai mendatangi gerai vaksinasi. Berhadiah di ruang Aula Patria, Polres Tabes Palembang. Sejak dibuka, vaksin berhadiah motor pencapaian vaksin mengalami peningkatan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Urusan Kesehatan atau URKES Polres Tabes Palembang, Dr. Launa, yang menjelaskan bahwa saat ini vaksinasi naik hingga 3 persen dengan total 36 orang kunjungan perharinya. Tidak seperti biasanya, cuma ada sekitar 18 orang yang datang. Polres Tabes ingin mengejar target pemerintah capaian vaksin sampai akhir tahun minimal 100 persen. Untuk Durkres berhadiah motor khusus dibagikan kepada masyarakat yang telah divaksinasi dengan syarat mengumpulkan fotokopi KTP nanti pada saat diundi nomor niknya. Kemudian langsung diundi pada malam tahun baru melalui siaran live media sosial Instagram Polres Tabes Palembang. Untuk kecepatan vaksinasi gimana, Indok? Ya, sekarang kita lagi agak berbeda ya. Jadi, sedang ada gebiar hadiah akhir tahun yang melaksanakan vaksinasi di tanggal 22 mulai kemarin sampai tanggal 31. Berbedanya di mana? Nanti setiap NIK yang didaftarkan untuk vaksinasi di periode tanggal yang tadi saya sebutkan, itu akan diundi. Jadi, nanti data pikir yang mereka sudah masuk akan diundi berdasarkan kecamatan. Kalau khususnya untuk Poresta Tabes Palembang, kita punya 18 motor. Jadi, satu kecamatan dapat satu motor. Untuk teknis pengundian misalnya, dok, vaksinasi pertama di kecamatan lain, dan keduanya di lainnya? Teknis pengundian itu akan dilaksanakan di tanggal 1 Januari pukul 10. Akan di live streaming YouTube, nanti masyarakat bisa lihat langsung ya proses pengundiannya. Jadi, benar-benar terbuka, tidak ada yang nepotisme dan segala macamnya. Karena nanti NIK itu akan diacak by system. Kita bekerja sama dengan MDP, Universitas Multidata Palembang dan Pusuma Bangsa ya. Nah, di situ nanti yang akan merekapnya itu adalah kembang MDP. Nanti data itu kita olah, kemudian kita masukkan ke dalam suatu aplikasi, tinggal kita acak berdasarkan kecamatan. Jadi, nanti kan NIK itu ada kecamatannya, 176 dan segala macamnya. Itu dia akan terpisah sendiri kalau dia masyarakatnya memang kecamatan IT1 ya IT1, kecamatannya dia IB1 ya IB1. Dr. Launa juga mengimbang kepada masyarakat kota Palembang agar segera melakukan vaksinasi COVID-19 di ruang Aula Patria Polrestabes, Palembang. Untuk diketahui, Polrestabes telah menyiapkan 200 dosis per hari dengan jenis Sinovac dan vaksin lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Reporter Jane Kameramen Febriansyah, PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!